Selamat datang di Honta Channel untuk tutorial video kali ini yaitu cara konfigurasi Wingate Proxy Server. Dalam konfigurasi ini saya menggunakan 3 komputer, 2 komputer klien dan 1 komputer server. Ini adalah komputer server, saya menggunakan Windows Server 2019. Kemudian ini sebagai klien yaitu Windows 10. Kemudian ini klien yang kedua menggunakan Windows 10 juga. Oke saya akan login di Windows Server 2019. Langkah pertama, pastikan server yang kalian gunakan itu sudah terkoneksi dengan internet. Di sini saya akan coba ping ke google.com dan hasilnya untuk koneksinya berhasil. Kemudian saya coba ping lagi ke detik.com, untuk koneksinya, koneksi internetnya pun berhasil. Saya akan buka browser, untuk memastikan bahwa koneksi internet benar-benar oke. Saya coba akses google.com dan hasilnya oke. Kita ping maupun lewat browser, untuk koneksi internet di server sudah aman. Oke. Langkah kedua, silahkan kalian buka Wingate Management. Lalu kalian login. Dan ini adalah tampilan default dari aplikasi Wingate. Sebelum adanya perubahan. Atau konfigurasi. Langkah selanjutnya, silahkan kalian klik menu service. Kita harus aktifkan port TCP 3128. Kalian klik www.proxy server. Klik dua kali. Lalu pada service port, kalian ubah portnya menjadi 3128. Jika sudah, kalian klik OK. Lalu kita klik user and group. Lalu kita klik user and group. Pastikan bahwa Wingate aplikasi kalian sudah terhubung dengan Active Directory. Jika sudah terhubung seperti pada video saya ini. Maka kalian bisa lanjut ke akses rule. Klik menu akses rule. Dan ini adalah tampilan default atau tampilan awal atau konfigurasi awal dari aplikasi Wingate untuk akses rule. Silahkan akses rule defaultnya kalian disable atau kalian hapus. Untuk default rule yang paling bawah ini memang tidak bisa kita disable. Kita hanya bisa merubahnya menjadi deny. Lalu pada area yang kosong. Kalian klik kanan. Pilih add rule. Untuk rule name silahkan kalian beri nama. Bebas nama rule namenya apa. Disini akan saya buat. Nama rule namenya yaitu. All access. Kemudian pilih all access. Jika sudah klik next. Lalu. Untuk menu. Kalian pilih. Salah satu user. Yang ada di Active Directory. Disini. Kalian bisa ketikan nama usernya. Disertai dengan bintang. Agar user-user yang ada di Active Directory. Itu bisa muncul. Disini saya akan pilih user IP. Jika sudah saya klik OK. Kemudian klik next. Untuk where nya. Untuk menu where. Kita next saja. Ya. Untuk menu what. Pada tab drop down. Kita pilih yang everything. Ini. Artinya. Untuk user IT. Nantinya akan bisa mengakses ke semua website yang ada di internet. Jika sudah klik next dan finish. Lalu kita akan buat satu rule lagi. Dimana rule yang akan kita buat yang kedua ini. Itu hanya bisa mengakses ke website translate.google.com. Teman-teman klik kanan. Kemudian pilih add rule. Lalu beri nama pada rule name. Ini saya akan beri nama translate google. Kemudian pilih allow access. Dan klik next. Pada menu who. Klik user and user atau group. Lalu pilih. User yang ada di active directory. Disini saya akan pilih user. PRC. Disini user PRC. Nanti hanya bisa akses ke google translate saja. Ini pilih yang only. Kita pilih yang only category. Lalu. Klik yang gambar bola. Atau gambar global. Masukkan. Alamat website. Dari google translate. Atau. Dari website yang lainnya. Jika sudah klik OK. Lalu next. Kemudian finish. Nah disini sudah ada. Dua rule baru. Yaitu. Untuk user IT. Dan user PRC. Sekarang kita tes. Di komputer klien. Saya akan. Yang pertama. Saya akan coba login. Menggunakan user IP. Oke. Setelah login. Kita cek. Koneksi yang ada di. User IT tersebut. Sebelum. Kita pasang proxy. Saya akan coba ping ke google. Kita tunggu. Untuk. Ping ke google. Itu gagal. Ini menandakan. Kondisi saat ini. User IT. Atau komputer. Yang digunakan. Oleh user IT ini. Belum bisa terkoneksi. Dengan internet. Atau. Kalian bisa buka browser. Untuk memastikan. Dan. Dan. Saat. Menggunakan browser pun. Akses ke internet pun gagal. Sekarang kita hubungkan. User IT. Dengan rule yang ada di wingate. Teman-teman klik setting. Lalu pilih internet option. Pilih connection. Dan klik LAN setting. Pada. Menu. Proxy server. Teman-teman. Checklist. Dan masukkan. IP. Server. Wingate. Dan portnya. 3128. Jika sudah. Klik OK. Lalu kita coba. Akses internetnya. Kita refresh browser tersebut. Dan sekarang. User IT. Sudah bisa akses ke internet. Dengan. Rule yang ada di wingate. Proxy server. Sekarang kita coba. Di user. Di user. PRC. Disini saya coba login. Di komputer klien yang lain. Kita tes. Koneksi internet. Yang ada di. Komputer klien tersebut. Yang digunakan oleh. User PRC. PRC. Kita ping ke Google. Dan hasilnya. Koneksi internetnya juga. Gagal. Atau tidak bisa akses ke internet. Kita coba pakai browser. Untuk koneksi internetnya pun. Tidak berhasil. Google. Dan untuk user PRC ini. Nantinya. Hanya bisa akses. Ke Google Translate. kemudian. Kita set. Proxy. Yang ada di browser. Klik setting. Lalu internet option. Klik connection. Pilih LAN setting. Proxy. 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 Penuh logitnya. 3128. Klik OK. Oke disini kita. Coba akses. ke. Google. Oke, akses ke Google. Ini langsung diblokir. Diblokir oleh Wingate. Kemudian. Kita coba ke. msn.com. Ini pun langsung di blokir oleh. Si Wingate. lalu kita coba akses ke translate.google.com sesuai rule yang ada di wingate untuk user proxy atau user prc dan hasilnya untuk user prc bisa akses ke google translate oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih